Ezra terlihat sangat tidak inosen dan menikmati masa pengadilan Tapi apakah ini berarti dia tidak bersalah? Hai guys, selamat datang kembali di episode lain di Youtube & Chills Nama aku Yuvie dan hari ini aku mau ngebahas tentang Ezra McHandles Kenapa? Karena dia adalah tipe wanita yang sangat mirip dengan Jodie Arias Dia bukanlah wanita idaman kamu, jadi buat cowok-cowok ya mungkin kamu bakal disappointed setelah kamu nonton video ini Karena dia bukanlah wanita yang paling inosen meskipun dia terlihat sangat lembut, feminine, kalem di dalam pengadilan Tapi di akhir video ini kamu bakal tau seberapa kejamnya dia Di balik rupa kalem-kalem seperti ini Anyway, kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, welcome Aku love video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure to subscribe dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tau pas video aku di-upload Buat kamu yang penasaran dengan magnetic lashes yang aku pakai hari ini Hari ini aku pakai magnetic lashes dari Ahura Lash Ini tuh tipenya London Aku bakal tunjukin ke kamu packagingnya It looks like this Dan tipenya itu London Kamu juga dapat magnetic eyeliner di dalamnya Just like that Jadi buat kamu yang penasaran, pengen cobain bulu mata palsu yang gampang banget Untuk dipakai, make sure untuk check out Ahura Lash Aku udah leave semua informasinya di description box dan juga di comment section di bawah Anyway, let's get to the story Ini adalah Monica Kaye Dia lahir pada tanggal 6 Oktober 1997 di Wisconsin, Amerika Ibunya pada saat itu berusia 14 tahun Selain informasi kalau ibunya sangat muda pada saat ibunya melahirkan Monica Tidak ada banyak informasi tentang masa kecil Ezra yang pasti dia itu drop out pada saat dia kuliah Jadi dia cut gitu ya, karena dia ngerasa kalau universitas itu bukanlah panggilannya Karena dia itu ada seorang yang sangat berseni, dia suka banget dengan seni Dan karena pada saat itu dia sudah berusia 19 tahun, dia pun pindah keluar dari rumahnya Ke sebuah kota kecil di Wisconsin juga yang bernama Eau Claire Nah, disanalah setiap hari dia bakal menggambar ikutan komunitas seni Juga sebisa mungkin membiayai hidupnya dengan menjual karya seninya Dia juga sangat suka menggambar di mobilnya Jadi mobilnya ini berwarna putih ya Monica menganggap kalau mobilnya itu adalah kanvasnya Makanya dia suka menggambar di atas permukaan mobilnya Dan seperti yang kamu lihat, mobilnya itu cukup banyak karya seninya Selain cintanya dengan seni, Monica juga senang diidentifikasi sebagai laki-laki Dia sering sekali bingung dengan gendernya Karena dia ngerasa kalau saya itu adalah wanita yang tomboy Tapi saya juga feminin Dan apa yang Monica lakukan adalah dia mengganti namanya Monica Kay itu kan nama yang feminin, nama yang cewek banget ya Dia pun mengganti namanya menjadi Ezra McCandles Nah nama Ezra ini kan bisa digunakan untuk memanggil laki-laki dan juga perempuan Dan dia suka gitu loh Cuman kalau misalnya kamu tanya apakah dia suka cewek atau cowok atau dua-duanya Dia suka cowok karena dia berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Jason Di sebuah coffee shop yang bernama Races Di sana dia suka menggambar dan pada saat dia menggambar dia berkenalan dengan Jason Jason adalah seorang tim medis di tentara nasional Amerika Dan meskipun Jason jauh lebih tua daripada Ezra Yaitu perasaan mereka bertemu Jason sudah berumur 33 Sedangkan Ezra 19 tahun Mereka langsung jatuh cinta Dan mereka pun langsung tinggal bersama Dalam kurang waktu 8 bulan Mereka udah rencanain untuk menikah gitu loh Jadi beneran kayak pas mereka bertemu itu ngerasa kayak Oh my god ini tuh soulmate aku Yes let's get married gitu ya Tapi sayangnya ini gak tercapai Bukan salah Jason tapi salah Ezra Kenapa? Jadi basically kan mereka suka banget nih nongkrong di cafe Races Mereka kenal sama semua baristanya Termasuk seorang baristanya berumur 23 tahun yang bernama Alex Nah si Alex ini adalah seorang laki-laki yang pemalu Baik, religius Dia itu pengadun agama Kristen Dan dia itu sangat suka dengan filosofi Sehari-hari nya dia bekerja sebagai barista dan juga substitute teacher Jadi kayak guru peganti gitu Dan dia juga kuliah di bagian filosofi Dia bercita-cita untuk menjadi profesor filosofi di Universitas Wisconsin Oke jadi tampaknya Alex itu adalah anak baik-baik gitu ya Tapi pada saat dia kenalan dengan Ezra Dia jatuh cinta dengan Ezra Meskipun dia tau kalau Ezra itu sudah punya pacar ya Itu Jason Jason juga kenal dengan Alex Karena Jason itu dia kan suka pulang malam ya Karena kan Jason bekerja di bidang kedokteran Ya tau lah dokter dan juga perawat itu kan sukanya pulang malam Atau kerjanya dia pun CV-nya 24 jam Jadi Ezra ngerasa kalau Jason itu gak memberikan dia perhatian yang cukup Dan akhirnya Ezra memutuskan untuk cheating dengan Alex Parah banget kan guys Padahal dia itu udah ngaku kalau si Jason itu adalah soulmate-nya Tapi dia cheating Anyway perselingkuhan ini ketahuan oleh Jason Dan Jason pun langsung putusin Ezra Ezra yang sakit hati diputusin Mutusin Alex Jadi begitu Ezra putus dengan Alex dan juga Jason Dia pindah kembali ke rumah ibunya Karena dia tuh sakit hati Karena dia tuh gak ingin lagi gitu tinggal di Eau Claire Tapi dua minggu kemudian Dia hubungin si Jason Dia telepon kring-kring Dan merasa Jason angkat Ada apa? Si Ezra bilang Aku punya satu pengakuan Teman baik kamu menyentuh aku dengan tidak senonoh gitu ya Dan ini membuat Jason bertanya Siapa? Nah laki-laki ini bukan Alex Kita gak tau siapa laki-laki ini yang pasti dia adalah teman baik Jason Pada saat Jason melaporkan ini kepada polisi Polisi juga menginterogasi Ezra Apa yang terjadi? Bener gak sih laki-laki ini tuh menyentuh kamu gitu kan Pada saat Alex mendengar itu Alex pergi kantor polisi Dan Alex bilang kepada polisi Kalau iya si Ezra itu memang ada tidur dengan temannya Jason Tapi ini adalah konsensual gitu loh Jadi bukannya si Ezra itu terpaksa Cuman aja Si Ezra cerita sama aku Kalau dia tuh nyesel udah tidur dengan temannya Jason Mendengar itu polisi pun ngedrop tuduhan tersebut Yaudah hidup mereka pun berjalan baik-baik saja Tapi tampaknya setelah itu Ezra tetap masih ngotot Cinta gitu loh sama Jason Dia ngerasa kalau Jason tuh adalah solemitnya Dan dia pengen balikan Jadi dia asik kayak nge-text Jason Telepon Jason Suruh Jason keluar lah Dan Jason tuh udah gak mau lagi Kan dia sudah ngerasa kalau Aduh ini cewek gak bisa dipercaya Gak mau lagi gitu kan Ini pun membuat Ezra marah Dan bukannya dia marah dengan diri sendiri Dia malah marah dengan Alex Dia ngerasa kalau Alex lah Yang memutuskan hubungannya dengan Jason Dan apa yang diakukan Sangatlah mengejutkan gitu ya Karena pada tanggal 22 Maret 2018 Ezra pergi ke cafe racist Untuk bertemu dengan Alex Pada saat itu pas banget Jason juga lagi nongkrong disana Dan apa dilihat oleh Jason adalah Si Ezra ini Dia samperin Alex Dan dia ngajak Alex ngobrol Si Ezra ini bilang ke Alex Kalau aku mau tunjukin ke kamu nih Ada karya seni yang aku gambar Aku pengen kamu lihat Dan kamu bantuin aku doang Kayak kurang apa kek Atau kayak mesti tambahin apa Nah karena Alex masih cinta sama Ezra Dan karena Alex adalah seorang anak yang baik gitu ya Yaudah dia oke-oke aja Dan dia pun ikut mobil Ezra Kembali ke rumah Alex Oke melihat itu Jason jadi ngerasa parno Karena dia kan tau Ezra Dia tau tempernya Ezra Dan dia ngerasa kalau kayaknya Ezra itu kelihatannya marah banget deh Dan dia tuh nampaknya kayak keserupan gitu Karena dari matanya tuh bisa kelihatan Kalau si Ezra itu benci banget sama Alex Meskipun Alex sama sekali gak sadar Jadi si Jason naik sepeda Ngikutin mobil Ezra Sampai di rumah Alex Dia tungguin di depan rumah Alex gitu Terus dia kayak ngitarin rumah Alex Ngeliat apa yang terdiri dalam rumah gitu ya Kan mereka berdua sudah masuk ke dalam rumah Si Alex sama Ezra Yang pada saat si Jason handa ngebel Si Jason denger si Ezra itu teriak gini Kamu biarin dia bantuin kamu Jadi setelah kan Alex tolong kamu Biarin si Jason bantu kamu gitu Which like gak make sense gitu Tapi karena Jason tuh kelihatannya kayak stalker banget ya Dia sih mengetarin rumah Alex Tetangga Alex tuh liat Mendefon polisi Dan polisi pun datang Pada saat polisi datang Si Jason jelasin Kenapa dia pergi ke rumah Alex Dan mengitari rumahnya Si Jason bilang Kalau aku parno Kayaknya si Ezra ini gak mikir jelas deh Kayaknya dia bakal melakukan hal jahat kepada Alex Jadi aku parno Dan karena aku juga bekerja di tim medis Aku tau gitu Oke Polisi pun pergi Dan Jason pun pergi Tidak lama kemudian Si Ezra mengendari mobilnya lagi Dan si Alex tuh ada di sampingnya gitu Mereka gak tau mereka itu Pinginnya kemana Tapi yang jelas Setelah mobil berjalan sekitar setengah jam Sampai 45 menit Mereka sampai di sebuah jalan yang sangat sepi Dan berlumut banget Dan mereka juga berhenti di seberang traktor Jadi kayak ada traktor untuk Aku gak tau traktor yang di peternakan gitu Yang gede Dan mereka berhenti di seberangnya Oke Setelah itu Si Ezra Dia punya pisau Dia langsung menyerang Alex Dia menusuk Alex berkali-kali Di bagian kepala Leher Perut gitu ya Sampai akhirnya Alex meninggal Setelah Alex meninggal Si Ezra langsung ngerasa Kalau oke Aku bakal Pergi ke kantor polisi Dan bilang Kalau aku Membunuh Alex itu Karena Alex yang menyerang aku duluan Dan apa yang dia lakukan adalah Dia langsung pergi ke rumah peternak Di daerah itu ya Dan dia pun menyuruh Laki-laki tersebut Untuk melepon polisi Dan pada saat orang itu tanya Kepada dia Nama kamu siapa Apa yang terjadi Si Ezra yang kayak Probego gitu Dan dia bilang kayak Aku gak tau Aku gak tau nama aku siapa Anyway Pada saat Si Ezra dibawa ke kantor polisi Polisi langsung curiga Kenapa Kamu tuh meskipun keliatannya Kayak Kecil Lemah gitu ya Tapi cerita kamu Dan juga TKP itu gak connect gitu Kamu bilang Kalau si Alex itu menyerang kamu Tapi kenapa Kamu gak ada luka sama sekali Cuman ada Satu bekas Kayak Saitan gitu Di tangan kiri Ezra Yang bertuliskan Boy Pada saat polisi bertanya Kenapa Ada saitan Kata Boy Dia bilang Karena inilah yang dilakukan oleh Alex Pada saat Di dalam mobil Dia kan mengendarin mobil Bukan saya Mengendarin Tapi Alex Dan Alex menggunakan pisau Langsung menyait Tangan kiri saya Polisinya Heran Kayaknya gak mungkin banget deh Dia mengendarin mobil Terus dia menyait gitu Kayak tangan kamu yang sebelah kiri Kalau misalnya yang sebelah kiri Kenapa Gak ada bekas Kayak defense gitu Dari tangan kanan kamu Kayak Atau Muka kamu itu Leset Kayak Karena kan Si Alex itu kan Mengendarin mobil Gak stabil dong Jadi kayak aneh banget gitu kan Polisi pun langsung serigak Dan polisi langsung menahan Ezra Dimana akhirnya Polisi menemukan Kalau benar saja Ezra lah Yang menyerang Alex duluan Dan Ezra itu Dendam kepada Alex Gak tahu Alasannya pastinya itu apa Tapi yang jelas Pasti ada hubungannya Dengan Hubungannya yang Tidak jadi Dengan Jason Ini membuat Ezra Marah kepada Alex Dan memutuskan Untuk membunuh Alex Nah di bulan Februari 2020 Ezra McCandles Dijatuhi hukuman penjara Selama 50 tahun Sebelum dia diberi kesempatan Untuk mengajukan Apakah dia itu Boleh keluar dari penjara Atau enggak Jadi Semasa dia Dalam proses pengadilan Yang berkali-kali Kamu bisa lihat Kalau dia itu Sengaja memakai baju Makeup Dan hairstyle Yang kelihatannya Innocent Dan juga Feminine banget Seakan-akan dia itu Terlalu lemah Untuk menyerang Alex Padahal Setelah tim forensik Dan juga detektif Melihat lagi Di TKP Melihat tubuh korban Jelas banget Kalau Ezra itulah Yang menyerang si Alex Pada saat Alex diserang Dia itu Enggak merusaha Untuk memukul Ezra kembali gitu loh Kayaknya seakan-akan Pada saat Ezra itu Menusuk kepalanya Si Alex itu Udah gak sadarkan diri Dan Alex itu Sudah terlalu lemah Untuk Memukul Kembali Ezra So Ya guys Menurut aku Kasus ini mirip banget Dengan kasus Jodie Aries Kalau misalnya Kamu tertarik Untuk aku Ngomongin tentang Jodie Make sure to comment Di bawah Tapi I don't know But yeah Just comment down below I might just do it And yeah guys Apa yang bisa kita pelajari Dari kasus ini adalah I guess Kita harus selalu berhati-hati Dengan orang Yang kita Pacari Ataupun Dengan teman kita gitu ya Karena Si Alex ini adalah Seorang laki-laki yang Sangat berbaik hati Dia memiliki Hati yang ingin Membantu Ezra Tapi bukannya Ezra berterima kasih Ezra malah Membunuhnya Jadi selalu kita harus Hati-hati Dengan lingkungan sekitar Dan kalau misalnya Kita punya Firasat yang buruk Kamu harus Trust your God instinct Kamu harus Trust your intuition Ya just say no gitu loh Atau enggak Kamu bawa teman ke Atau Jangan Pergi dengan orang Yang kamu Enggak positif gitu ya Di tempat yang Sepi Pergilah di Mall ke Atau di taman Tempat-tempat umum Gitu ya Yang lebih Aman gitu So Ya guys I hope you like this video Thank you so much For watching Buat kamu yang penasaran Dengan warna lipstick Yang aku pakai hari ini Hari ini aku pakai lipstick Dari Huda Beauty Dan ini adalah Anniversary Ini adalah matte lipstick Aku suka banget Sama teksturnya Kamu pasti udah Pernah denger aku Jelasin Kalau aku Suka banget Sama Huda Beauty So make sure to check it out Aku suka banget Sama warna ini Anyway guys I hope you have a Spooktacular day And I will see you In my next video Bye guys I know I'm not alone Anywhere Whenever Our heart We're still together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I know I know I know I know